ASEAN PUN LANGSUNG HEBOH RANKING VIVA TIN NAS INDONESIA MELESAT BAK ANAK PANA LAMPOI 3 NEGARA SEKALIGUS USE TUMBANGKAN TRUK MENISTAN DENGAN SKOR 2-0 TEPIS SEBELUM MENJUT BULAHLAH KALIAN LIKE, KOMEN, AND SUBSCRIBE AGAR TIDAK KETINGGALAN BERITA DATI RM SPOR KALO SUDAH SUBSCRIBE, SAUCAPKAN BANYI TERIMA KASI DAN MARI KITA LANJUT SEBAGA MANA DIKETAHUI BERSAMA LAGA TIM NAS INDONESIA VESES TRUK MENISTAN BERMAIN DI STADION UTAMA KELORA BUNG TOMO, SURABAYA, JAWA TIMUR JALANNYA PERTANDINGAN DI BABAK PERTAMA, INDONESIA MEMULAI PERTANDINGAN DENGAN MENGUASAI BOLA MEREKA BERLAHAN-LAHAN MEMBONGKAR PERTAHANAN TRUK MENISTAN NAMUN PELUANG BAGUS JUSTRU DIDAPAT TIM TAMU DI MENIT KELIMA BERUNTUNG NADEO AGRAWINATA BISA MENEPIS TENDANGAN KERAS OLEI PEMAIN TRUK MENISTAN TERSEBUT PELUANG PERTAMA INDONESIA DIDAPAT SADER RAMDANI DI MENIT KETIGA BELAS NAMUN EKSEKUSI TENDANGAN BEBASNYA MASIH MELAMBUNG TINGGI DI ATAS MISTAR GAWANG GOL AKHIRNYA DATANG BAGI INDONESIA DI MENIT KESEMBELAS LEWAT TENDANGAN VOLI INDA DEDY SULISTIAWAN Setelah gol itu kedua kesebelasan lebih sering berebut bola di lini tengah Beberapa potenetrasi sempat mencapai kotak penalti tetapi tidak ada yang berbahaya Alhasil skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga turun minum di babak pertama Jalannya pertandingan di babak kedua di awal babak kedua Indonesia mengubah strategi menjadi 4-2-3-1 Dengan menarik Dewangga diganti oleh Egy Molana Fikri Serangan jadi lebih bervariasi dimana Dennis hampir mengadakan keunggulan Andai tembakan dari sudut sempit tidak melambung di menit ke-48 Kans berikutnya datang di menit ke-61 via tendangan Egy yang masih bisa ditangkap keeper Turkmenistan Lewat serangan balik Turkmenistan mengancam tetapi bola melambung dari gawang Nadew Agrawinata Peluang terbaik Turkmenistan datang di menit ke-65 ketika tendangan bebas pemain Turkmenistan Membentur mistar gawang Setelah itu mereka tampil dominan tetapi gawang Indonesia tak bisa ditembus Malahan Indonesia sukses menambah gol di menit injury time Tembakan kaki kiri Egy Molana Fikri mampu menembus gawang keeper Turkmenistan Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Turkmenistan Kemenangan 2-0 pun diamankan oleh timnas Indonesia sukses merangkak 3 peringkat dari ranking FIFA Kemenangan ini menghasilkan tambahan poin 5,41 poin untuk sekuat Garuda Dengan demikian timnas Indonesia memiliki raihan 1-052,87 Dalam ranking FIFA secara keseluruhan ada 3 tim yang dilewati oleh timnas Indonesia Mereka adalah Hong Kong, Liberia, dan Botswana Hong Kong baru saja ditahan Kamboja dengan skor 1-1 pada Kamis 7 September 2023 Jadi mereka kehilangan 1,01 poin Sementara itu Liberia belum bertanding kontra Maroko di kualifikasi Piala Afrika Namun di atas kertas sulit bagi Liberia untuk terhindar dari kekalahan kontra semifinalis Piala Dunia 2022 tersebut Timnas Botswana juga baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Tunisia pada Jumat 8 September 2023 Mereka diprediksi akan kehilangan poin dari raihan pada saat ini yaitu 1,05431 Di atas kertas timnas Indonesia bisa naik hingga ke beringkat 147 Dari beringkat ke 150 Namun ini masih sementara karena FIFA Match Day September 2023 masih berlangsung hingga pekan depan Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga Terima kasih, salam olahraga Sub indo by broth3rmax